Siapapun nggak ada yang bisa gantiin mereka, tapi regenerasinya nggak tetap berhenti. Mungkin sampai kebanyakan terakhir. Terakhir boleh... Boleh... Bung Alarmes... Kan Bung Alarmes kan kesayangan Ibu Negara gitu. Diceritakan nggak sih? Apa namanya, tanggapannya. Dan ada nggak sih momen unik yang pernah request-request dari Ibu Negara sendiri? Iya. Kepada Bung Alarmes. Oke, yang paling lucunya gini. Jadi kan kalau Alarmes manggung, lagu kedua, dua lagu terakhir, itu biasanya Hanya Rindu dan Cinta Luar Biasa. Karena ya udah, orang pasti nungguin gitu kan. Jadi kalau manggung di istana, kalau nggak manggung di tempat mana yang ada Ibu Negara, dua lagu itu harus paling awal. Jadi kayak challenge buat Alarmes dibuat untuk kebelakangnya tinggal lagu-lagu yang lain nih. Gimana naikin moodnya, terus kayak udah... Abis ini lagu Cinta Luar Biasa, abis ini Hanya Rindu. Malah biasanya, kita pas closing itu harus lagu yang dimana orang tahu kita naikin crowd. Jadi itu challenge-nya sih. Sebenarnya kayak, kenapa harus dua lagu itu dulu? Kenapa pakai lagu yang lain? Abis itu kita closingnya pakai lagu yang ngomong, Ibu tahu gitu. Tapi Ibu mati-matian harus dua lagu itu duluan. Sampai sempat di Legon Bajo yang waktu itu Ibu Wiriannya maju ke depan. Hanya waktu itu cuma bawain lima lagu. Ada Hanya Rindu, Cinta Luar Biasa. Aku mau dia, jangan rubah takdirku sama nyaman. Jadi list-listnya itu sebenarnya ada nyaman dulu. Eh, jangan rubah takdirku dulu. Aku mau dia. Nyaman, terus Hanya Rindu, Cinta Luar Biasa. Jadi dirubah dua itu. Naik ke depan. Jangan rubah takdirku. Aku mau dia. Nyaman. Tapi diminta tambah empat lagu lagi. Jadi saya nyanyi empat lagu lagi. Gimana? Kita udah siapin sama sekali. Untungnya waktu itu sama full time. Jadi kita bisa akar. Tapi itu surpise. Oke, terima kasih mas. Terima kasih. Terima kasih mas. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.